Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kuman Sekarang saya akan coba share bagaimana caranya membuat Certificate Authority hanya menggunakan tools OpenSSL Di video saya yang sebelumnya tentang Certificate Authority menggunakan Skripple itu ada kelemahan yang mana kalau dibuka di beberapa browser seperti Edge dan Chrome akan muncul Common Name Error jadi disini saya sudah nge-remote ke sebuah server Ubuntu Server yang saya sudah siapkan sebelumnya dan disitu ada website dengan domain kuman.lan dan masih HTTP jadi langsung saja pertama saya akan buat private key untuk Certificate Authority nya saya beri nama myca.key supaya mudah dikenali dan kita buat password baru password ini harus diingat karena setiap kita melakukan sign atau tanda tangan untuk penerbitan Certificate baru password ini akan digunakan kita sudah punya satu file, private key dan ini juga harus disimpan baik-baik kemudian kita membuat Certificate untuk CA nya mengacu pada key yang kita buat tadi dengan algoritma SHA256 dan masa berlakunya 5 tahun atau 1825 hari ini bisa diatur sesuai keperluan kemudian Certificate nya disimpan dalam file myca.pem kita masukkan password private key nya sekarang kita diminta melengkapi data dari Certificate yang pertama ada country name terdiri dari dua huruf kemudian provinsi kemudian lokality name atau kota organization name nya untuk yang sekarang contohnya saya buat mainpedia CH organization unit nya atau divisi saya buat certificate certificate authority kemudian common name nya bisa diisi nama perusahaan atau full qualified domain name atau domain name nya saya bikin nama domain saja kemudian ada email address karena saya gak benar-benar punya email untuk company ini jadi saya bikin fictive saja oke sekarang kita sudah punya certificate dan private key untuk CA karena nanti certificate ini ini akan didistribusikan ke windows sertifikat nya ini akan saya convert dulu ke format pk7b yang mana format tersebut adalah format yang dimengerti oleh windows jadi kita convert dulu perintahnya openssl crl2 pkcs7 dengan option no crl kemudian sertifikat file nya itu myca.pem dan disimpan dengan nama myca.p7b myca.p7b oke sekarang kita sudah punya sertifikat yang di convert ke format p7b untuk tahap pembuatan certificate authority sudah selesai sekarang untuk mencontohkan kegunaannya saya akan coba buat sertifikat untuk domain kuman.lan pertama saya buat private key dulu saya kasih nama sesuai nama domain nya supaya mudah dikenali kemudian saya buat sertifikat certificate signing request atau csr untuk domain www.kuman.lan jadi yang perlu diperhatikan disini adalah harus mengacu ke private key yang tadi yang sudah di generate untuk domain www.kuman.lan kemudian output nya disimpan di www.kuman.lan.csr mirip seperti proses yang tadi kita melengkapi data dari sertifikat country code kemudian provinsi supaya ada sedikit perbedaan saya ganti saja kotanya kemudian kemudian organization name kemudian organization unit saya bikin IT saja kemudian common name saya isi www.kuman.lan untuk bagian ini teman-teman harus sesuaikan dengan domain yang akan digunakan karena ini sensitif sekali jika digunakan untuk service tertentu terutama website kemudian email address challenge password buat password baru yang teman-teman bisa ingat atau bisa disimpan baik-baik misalnya saya bikin misalnya saya bikin kemudian optional company name bisa diisi bisa tidak tapi saya isi saja oke sekarang kita sudah punya file baru sertifikat signing request dan private key untuk domain yang akan kita berikan certificate langkah terakhir adalah melakukan sign atau tanda tangan ke request ini berdasarkan certificate dari CCA tapi sebelumnya kita harus siapkan sebuah file konfigurasi dulu kita buat satu file kosong disini saya langsung buka di text editor namanya config.txt karena ini agak panjang jadi saya copy paste saja disini ada beberapa baris untuk baris atas ini tidak perlu diubah kemudian di bagian bawah ada dns1 dan dns2 karena biasanya website itu diakses kadang-kadang ada yang mengetikan www kadang ada yang tidak jadi bagian ini ini harus dilengkapi bagian alt names ini karena jika tidak akan mengakibatkan error ketika dibuka di web browser sedangkan untuk contoh lain misalnya certificate ini disiapkan untuk domain blog.common.lan misal jadi ini bisa dihapus saja sedangkan di dns1 kita buat seperti ini karena kita sekarang buat untuk www jadi kita tambahkan dns2 kemudian kita simpan ctrl O kita akan sign atau tanda tangani certificate signing request ini komennya agak panjang mungkin kalau susah dilihat videonya bisa di pause oke saya bahas sedikit untuk perintah sign request nya jadi disini kita pakai tools open SSL untuk menanda tangani request yang ada di file .csr ditanda tangani menggunakan certificate ca.pom dan juga private key yang bersangkutan yaitu myca.key kemudian sertifikat tersebut disimpan di file www.common.lan.crt yang mana sertifikat tersebut memiliki masa berlaku 365 hari atau 1 tahun dengan algoritma saha 256 dan dengan konfigurasi tambahan yang kita buat tadi di file config.txt sepertinya ada sedikit kesalahan kita cek dulu oh ternyata saya tipu disini seharusnya sehaki oke kita coba lagi nah kita diminta masukin password dari private key nya ca tidak ada error kita cek lagi file nya oke sekarang kita sudah punya private key untuk domain dan certificate untuk domain juga jadi disini karena sekarang file nya ada banyak yang penting untuk disimpan itu adalah private key jangan sampai bocor ke orang lain kemudian certificate untuk ca nya yang perlu disimpan 3 file ini key p7b dan pem atau bisa disimpan yang key dan pem saja jika suatu saat perlu format lain yang pem ini bisa di konversi kemudian untuk yang csr ini bisa kita hapus karena sudah tidak terpakai lagi oke sekarang saya akan install certificate nya di apache jadi saya akan edit virtual host nya virtual host nya ada di file kuman.lan.conf sebelumnya ini sudah pernah saya setting jadi saya hilangkan dulu tanda pagar nya dan saya sesuaikan file dari certificate nya kita coba cek dulu home kuman myca kemudian langsung file kita simpan kita lihat home kuman myca oke sudah benar sekarang kita coba restart service apache password root tidak ada error kita coba di client kita tambahin https nah dia akan error 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 nya certificate authority invalid karena client ini belum mengenali certificate authority yang menerbitkan certificate untuk kuman.lan jadi untuk memperbaiki ini kita harus install dulu certificate milik ca di client kita copy dulu myca.p7b ke directory www saja supaya bisa kita download di public html kemudian kita akan download file ini myca its kurang slash myca.p7b oh pasti error karena masih https kita buang dulu https nya oh kalau di chrome ternyata dia langsung dibuka kita coba browser lain supaya filenya mau ke download download di edge juga sama kalau di firefox oke ini filenya bisa ke download kita simpen dulu deadmodified nya ini yang paling atas ini sebelumnya saya sudah sempat ngetes jadi supaya nggak bingung saya delete dulu dan saya ulang downloadnya oke kita bisa install dengan cara kita search manage computer certificates kemudian kita arahkan ke trusted root certificate klik folder certificate kemudian kita klik kanan pilih all tasks import kita klik next kita arahkan ke file yang tadi my.ca kemudian next pastikan tidak berubah tempatnya akan disimpan di trusted root ca next finish oke kita sudah punya ini kenapa kelihatan 2 karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk install certificate dengan nama yang sama tapi nggak masalah sekarang kita tes di browser https kuman.lan kita close dulu sepertinya masih error coba kita close browser kita buka ulang oke sekarang sudah tidak ada error kita lihat certificate nya oke sertifikat nya terbaca diterbitkan untuk kuman.lan dan ditandatangani oleh mainpedia project.com details nya kita lihat di subject alternative name nah ini dia kita bisa tes akses kuman.lan langsung atau www.kuman.lan maka sertifikat nya tetap akan berfungsi dan tidak menampilkan error kita juga bisa tes di browser lain oke di microsoft edge tidak ada error connection is secure informasi sertifikat nya juga sama kita coba di firefox sama tidak ada error dan disini langsung ditunjukkan verified by mainpedia ca oke teman teman kurang lebih seperti itu caranya membuat certificate authority menggunakan openssl semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih